Intro Kalau istilahnya tamal Memang itu adalah merupakan wajah dari Kebun Raya Artinya itulah yang dijadikan sebagai tempat yang bisa digunjungi orang Dan Alhamdulillah kita di Kebun Raya Masyidrimpul N Rekan ini Dari sekian taman yang sudah ada Memang ada taman yang sudah dipakuritkan Seperti Taman Wawangul Itu sudah rata-rata kebunjung kita sudah berada di situ Taman hias ada Kemudian jogentreknya ada Taman Latindro ada Itu kenapa dikatakan Taman Latindro? Karena beliau lah yang sebagai perintis Kebun Raya dari awal Sehingga di prasastinya beliau itu Kita jadikan sebagai Taman Latindro Kemudian ya Taman Meksiko Di mana Taman Meksiko itu adalah Merupakan taman yang tanamannya itu bersumber dari gurung pasir Artinya tanaman tahan panas Kemudian Taman Wangi itu adalah Taman yang semua tanamannya itu beraroma Artinya punya aroma tersendiri Sehingga kita katakan Taman Wangi Jenis tanaman apa saja yang punya aroma itu kita tempatkan pada posisi Taman Wangi itu Kalau Taman Hias itu adalah Taman tempat bermain anak-anak yang bisa juga bisa disebut sebagai Taman Hijau Terbuka Jadi dari sekian Taman yang ada disini Ya rata-rata pengunjung kita setiap hari itu Memang merasa nyaman berada di tempat itu Kalau untuk Taman dari semua Taman yang ada Terutama Jogentrek disamping dia rekreasi Dia bisa jalan di sekitar itu dengan tidak memakai sendal apa semua Jadi sama dengan terapi-terapi ini batu di sana Jadi Alhamdulillah dari semua taman yang ada Pak Kita rata-rata pengunjung kita itu dalam satu hari Kalau kita teratakan itu tidak kurang daripada 300 orang per hari Untuk pengunjung kita Untuk harapan Pak, ke depannya adanya Taman ini Pak Ya harapan saya begini Pak Artinya semua Apa, semua yang berkebutuhan di dalamnya Kita harapkan agar Bisa membantu kita untuk Lebih merapikan apa yang dikatakan Taman Karena sesungguhnya Taman kita sekarang belum sempurna Pak Belum, ya kan masih dalam tahap pembangunan Jadi saya ingin baik pemerintah daerah Maupun pemerintah pusat itu Ya untuk membantu kami dana Untuk mengembangkan Taman itu Untuk lebih memperindah kembali Karena kenapa Apa yang kami miliki sekarang ini Pak Belum sempurna Belum sesuai dengan harapan kita Tapi insya Allah Sekiranya kalau kita akan bangun seterusnya Pasti akan sesuai dengan harapan kita nantinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati